Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 30 Mei 2023. Berita utama, kinerja petahana jadi kunci. Dapil 8 DPRD Sulsel yang terdiri dari Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo akan terbuka lebar untuk sejumlah penantang baru. Empat petahana yang tak lagi maju melonggarkan peta persaingan di dapil ini. Sementara itu, bagi petahana yang akan bersaing harus menunjukkan kinerjanya agar tidak mudah tersalib oleh penantang baru. Berita selanjutnya, sidang kasus PDAM lanjut pembuktian. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan daerah air minum kota Makassar akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan memeriksa saksi-saksi. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tipikor Makassar menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa HYL karena Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum kejati sulsel sudah tepat dan sudah sesuai dengan syarat formil. Berita terakhir, KLHK gagalkan penyelundupan satwa dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan satwa yang dilindungi. Selain mengamankan sejumlah satwa dilindungi yang akan diselundupkan, tersangka penyelundupan juga telah berhasil diamankan. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya, dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.